Intro Saatnya Female Herald of the Week Berita pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB DKI Jakarta sepakat untuk meniadakan kegiatan-kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadah selama 2 pekan. Tujuannya untuk mencegah penularan virus corona tipe 2 penyebab COVID-19 makin meluas. Anies menyampaikan kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadah yang ditiadakan antara lain sholat Jumat, misa di gereja pada minggu, hingga kegiatan nyepi. Anies mengatakan selama 2 pekan ke depan warga bisa menjalankan ibadah agamanya di rumah masing-masing tidak di tempat ibadah. Berita kedua Merebaknya virus corona yang begitu masif membuat sebagian masyarakat khawatir. Virus tersebut menjadi perhatian internasional karena penyebarannya begitu cepat. Tak sedikit masyarakat memilih untuk melakukan karantina mandiri dengan bertahan di rumah saja. Belakangan muncul postingan warga net menghilangkan bosan di rumah dan tetap produktif. Tagar hashtag stayhomechallenge masuk dalam trending topics Twitter pada selasa 17 Maret 2020 dengan 128 ribu tweets. Berikut ini beberapa video hashtag stayhomechallenge. Membuat permainan sendiri, dengan kaos kaki dan kreativitas kalian bisa menciptakan game. Walaupun di rumah, warga net ini tetap berusaha untuk olahraga. Ia bahkan menciptakan arena gym sendiri. Ketika kalian tidak bisa berinteraksi dengan manusia, ingatlah bahwa selalu ada teman hayalan. Berita ketiga Bioskop di Indonesia mulai membatasi jarak duduk penonton di studio dalam rangka social distancing untuk meredam penyebaran virus corona. Salah satu jaringan bioskop terbesar di Indonesia, Cinema XX1, menyatakan bahwa mereka sudah mulai membatasi jarak dengan mengosongkan satu kursi antar penonton. Head of Corporate Communications and Brand Management Cinema XX1, Dewinta Hutagal, mengatakan bahwa pihaknya sudah menginstrusikan semua petugas di lapangan untuk menjalankan kebijakan ini. Dewinta mengatakan terutama petugas di bagian tiketing untuk menetapkan jarak aman antara penonton satu dengan yang lainnya, yaitu bangku yang terisi akan diselingi dengan satu bangku kosong. Terima kasih telah menonton!